Intro Oret boy, balik lagi sama gue, Aldirais di channel Vela Terlengkap dan Terlambat, apa lagi kalau bukan di Hiserwheel Nah, hari ini gue lagi ada di salah satu official store Hiserwheel yang baru buka di daerah Ciputat, Tanggerang, Seratan Nah, warga Ciputat, Tanggerang, Selatan, sekitarnya bisa merapat langsung aja di HIKOFF OFISIAL Nah, disini juga lagi rame banget, ada yang lagi ganti velg, ada yang lagi ganti ban, ada yang lagi spuring Makanya, jadi memang bisa dibilang salah satu tujuan kita itu, semakin kesini itu kita harus semakin lengkap lah di bagian undercarriage gitu kan Selain velg, ban, lower kit, dan BBK gitu kan, kita juga melengkapi dengan setiap toko kita itu hampir, hampir semua ya Udah ada alat spuringnya juga Jadi temen-temen kalau mau ganti velg, ganti ban segala macem, udah bisa langsung sekaligus spuring yang ada di tokonya sendiri Yaudah yuk, langsung aja kita lihat hari ini keseruannya apa aja, mobilnya apa aja Terus seperti apa aja, yang ada di toko kick off Ciputat, check it out Ah, kebetulan banget nih, ini ketua umum alias Sigra, Kasih itu ke ujungnya apa sih, klub ya Alias Sigra Klub berarti Kemarin udah pake high air, udah lama ya akhirnya ya Udah 4 tahun dong 4 tahun, dan sekarang kesini dateng Ganti, ganti lagi Ganti lagi, ini model yang diganti Ya, iya Tadi doi udah fitting-fitting, nih kayak gini fitting-fittingnya nih Nah, ada banyak model yang dicobain, tapi akhirnya jatoh hatinya kepada mid 01 Kenapa tuh pilih ini? Iya, ini apa namanya, karena pengen berubah konsep ya, kan awalnya celong ya Nah, sekarang kayaknya pengen rata nih sama fender Nah, udah dua kali fitting, akhirnya ngeliat ini cocok, manis gitu ya Tinggal nanti disesuaikan lagi aja nih, fendernya Kayak gua dong, kayak gua, manis Ah, betul, betul Gile Oke Ini udah dua kali tadi fitting, om Nah, jatuhnya ke pelek ini Bukan ke bawah Nah, bukan Tapi bagus sih, manis sih Rim, ini gue, pertanyaan gua ini sangat-sangat penting banget nih Ini bagi kalian nih, para pengguna kalian segera, kalian wajib ringan pertanyaan gua Lu pake ring 17, apa enggak cari penyakit? Iya, sebenernya standarnya ini kan 14 ya Iya, betul Naik ke rim 17 kan ekstrim banget nih, 3 naiknya ya Ah, belum lagi kan gua udah nggak dengar nih, sorry gua potong Pair belakangnya katanya cepet ambles Iya, kalo pake pair bawaan ambles, jadi memang harus ada solusi, ya itu ganti pair lah Oh, nih bagi temuan teman-teman para pengguna kalian segera Ya, salah satu isu yang paling besar tinggi kalian segera itu adalah pair belakangnya suka ambles Dan memang itu udah nggak bisa disolve ya Ya, kalo dari bawaannya memang nggak bisa disolve Tapi kita memang salah satunya pasti di customize lagi ya Supaya lebih nyaman, nggak gasrut juga, nggak gasrut juga Ini pairnya kita custom lagi, makanya berani pake rim 17 Oh, di customnya tuh pake pair apa atau mungkin ada tempat customnya yang bisa Siapa tau nih teman-teman kan lagi pada numpang juga nih Iya, kalo pairnya sendiri gua pake Innova nih Nah, customnya sendiri di Yenny pair Jatihasi, dia udah terkenal banget tuh Yenny pair? Yenny, Yenny Yenny pair di Jatihasi Betul Ini pake pairnya Innova Iya Itu anti ambles Iya, kalo, kalo ini kan geras ya settingannya, jadi memang anti ambles Ini kalo misalkan ya full penumpang, aman lah masih Oh, oren, oren Iya, 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 iya Sebelumnya juga pake ring 17 ya? Sebelumnya ring 17 sama Itu experience nya gimana sih pake mobil Sigra Terus pake ring 17 kan gede ya Bahannya tipis, bahannya pake ukuran 45 gitu loh Iya Kalo dari sisi tampilan sih enak gitu ya Enak diliat, cuman ya mungkin minusnya kenyamanan aja sih ya Tapi itu kan kembali lagi ke selera masing-masing nih Betul, betul Jadi kalo ada yang pengen lebih tampilannya enak diliat Ya walaupun sedikit kenyamanan berkurang dikit, masih wajar lah Yang penting, apa namanya, kita suka, kita seneng ngeliatnya gitu Kita seneng bener banget ya Karena balik lagi ya temen-temen, modifikasi itu bukan tergantung apa kata orang Iya Tapi lebih baik selera dan kebutuhan kita seperti apa Betul Contohnya mungkin, ketum kesayangan kita ini om Cahyo Dia memilih ring 17, memang kalo dari segi kenyamanannya berkurang Berkurang Tapi lo liat mobilnya boy Ya kan Mobil boleh Sigra, tapi ganteng banget ini Ya Temennya menentukan Aduh Iya Gue baru percaya kata-kata gue ya Hah? Iya Pelek merubah tampilan semuanya Makanya gue langsung ganti sekarang Langsung hubungin om Maldi om Ganti Pelek kayaknya Konsepnya pengen dirubah gitu ya Karena mobilnya tampilannya berubah banget Iya Tampilan mobil sebelumnya nih Nah ini yang sekarang Coba menurut temen-temen Fokus yang mana? Tampilan sebelumnya apa yang sekarang? Enggak Bisa dinilai nih oleh temen-temen semua nih Iya lah Temen-temen harus lihat Mobilnya keren Tapi bantingannya berasa ya Berasa Berang nyaman gitu ya Ya apalagi kalo bawa keluarga kan Berasa gitu pinggang gitu ya Itu keluarga kayak gitu gak protes tuh Oh gak protes om Selama hobi Ya hobinya positif juga kan Iya Nyalurkan hobi ya keluarga support juga lah Enak ya begitu ya Jadi gak perlu repot minta izin Atau nyari SNI ya Ya kadang ngedumbal dikit lah Ngedumbal dikit yang penting kita jelasin Iya Daripada hobinya yang lain Kita jelasin sekaligus ngasih tas baru gitu ya Iya gitu Jadi sama Belanja velg berapa, belanjain istri berapa Sama kan Itulah sisanya kalo udah jadi suami ya Kalo mau belanja double costnya Lah itu dia om Jadi Ya Harus ada Ini Apa namanya Balance Pemanis gitu ya Biar di ACC gitu Hahaha Berarti tetep minta izin Betul Harus bilang mau kemana Ganti velg gitu aja Oh Tapi gak tau kan kalo beli velgnya Iya gak tau Hahaha Kalo tau ya Dia paling Dumbal nanti Oke Thank you om Siap Yuk Nih sekarang disamping kita juga ada Mobil Kia Picanto Lagi mau ganti ban Ini temen temen bisa lihat Kondisi bannya Waduh Wuh Agak gak lau dikit tuh Ini ya Ini kondisi ban yang sangat membahayakan sekali Ya Jangan sampai temen temen menghadapi kondisi Situasi ban seperti ini Ini sangat berbahaya sekali Ya Kenapa gue bilang berbahaya Karena yang pertama nih Temen temen bisa lihat Disini sudah ada serabut Ini retak nih Ini gue jamin ban ini udah jadul juga nih Ya Ini udah retak Ini udah pecah Bahkan Bukan retak lagi Tapi udah pecah Disini nih Nah ini Kalo misalnya ada pecahan disini Ini sangat berbahaya nih Karena ini paling susah untuk ditambel Gitu ya Sebenernya Sebenernya gak boleh ditambel Tapi gue pernah nambel juga sih Waktu kita perjalanan road trip itu Kita nambel Ya Gue pernah dicamin ini Bahannya pasti udah lama banget Coba kita lihat kode produksinya ya Mana kode produksinya Mana bang Waduh Gak ketemu kode produksinya lagi Ini pasti udah tahun tua sih yakin gue Dua 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 Bukan Pasti ada di bagian Di belakang bagian sana Ya Apalagi ini juga ini Lihat nih Alurnya tuh udah rata sama Tapak yang digot bagian dalamnya itu loh Ya ini udah berbahaya banget Ini dikit lagi udah tinggal kawat yang keluar nih Coba kita lihat suspect lagi ban selanjutnya Ban bagian depannya Nah cuman Ban bagian depannya juga Tuh udah Dia masih tebel ya Cuman Komponenya udah parah Tuh udah ada Apa namanya Retak-retak serabut juga Tuh Komponenya udah keras pasti Pasti udah gak enak Nah Selain Ini Ini ada Ada yang berbeda ini Ini dia Menggunakan dua band yang berbeda Dengan dua ukuran band yang berbeda Ini 185 60 Sedangkan yang di belakang Dia pakai forsium Oh Sama 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 Ya Ini Fenomenanya yang berbeda Nih Ban depannya juga pasti udah ini Dan ini Si ibunya Ganti empat-empatnya ya Karena Hati-hati teman-teman Apalagi di Cuaca Masuk Pusing hujan kayak gini Yang paling terpenting itu adalah ban Kenapa? Karena ban itu adalah komponen yang Menempel di asfal Secara langsung Ya kan Di bagian mobil ya Maksudnya kayak Velg Velg juga gak nempel Ya kan Kap mesin apalagi ada di atas Ya kan Kenalpot juga gak nempel Kalau kenalpot nempel Berarti kenalpotnya jatoh Ya Gitu Nah Selain Kalian udah harus ganti ban Di kick off Ciputat ini juga kalian bisa Cari velg-velg keren Nih Koleksi kita yang ada di Ciputat Tuh Cakep-cakep ya Untuk lubang 4 Lubang 5 Ring kecil Ini kalau ini Koleksi ring-ring besarnya Lengkap Nah ini yang ring-ring yang lebih besarnya lagi Ring 18 Ini 19 20 Tuh Banyak pilihan-pilihnya Ya Dan yang pasti disini juga kita udah menyediakan Spurring Ya Jadi teman-teman abis ganti velg Abis ganti ban Jangan lupa Selalu Spurring Ya kan Atau misalnya gak ganti velg gak ganti ban Tapi udah Jalan 6 bulan Nih HSR Layman Nah ya kan Disini akan dicek semua Kaki-kaki teman-teman Seperti apa Blah-blah-blah segala macem Apa yang perlu di Benerin Apa yang perlu di Kencengin bawatnya Apa yang perlu digeser Bisa semua dilakukan disini ya Jadi untuk semua warga Ciputat Tangerang Selatan Selebihnya Sekitarnya Langsung aja dateng ke Kick of Ciputat Ada di bawah sini alamatnya Oke Gue di rest undur diri Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Assalamualaikum